Laki-laki menggendong anaknya, membayar biaya obat istrinya. Setelah uang itu diterima dokter. Memberitahu si pria, kamu boleh pergi mengambil mayat istrimu. Pria itu tercengang. Dokter berkata istrimu semalam sudah meninggal. Mendengar ini, kesedihan dari sang pria muncul. Dia dan anaknya semalaman itu di rumah sakit. Kenapa tidak ada orang yang memberitahunya berita ini? Pagi hari membiarkan aku pergi mengambil uang. Pulang langsung ngantri untuk membayar. Sudah berapa kali ketemu. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Tentang istriku yang sudah meninggal. Anakku juga tidak sempat menemui mamanya untuk terakhir kalinya. Pria itu menangis dan meminta pertanggung jawaban. Dokter pun hanya bisa menjawab dengan dingin. Kalau tidak seperti itu, kamu hari ini mana mungkin akan datang dengan turut untuk membayar uang. Ini adalah rumah sakit yang jahat. Mau penyakitnya parah atau tidak. Bahkan jika itu keseleo yang tidak penting. Dokter akan mengaturkan hal yang seharusnya tidak perlu diperiksa. Hanya ingin pasien untuk membayar lebih. Bahkan dengan mengatakan bahwa orang mati masih hidup. Hari ini pasien yang sudah meninggal masuk ke rumah sakit. Setelah dokter itu mendiagnosis mati. Tidak memberitahu keluarga. Malah menyuruh mereka untuk pergi membeli obat. Obat itu dibeli dengan uang. Tetapi obat itu tanpa disentuh dan dikembalikan lagi ke apotik. Dan suster yang masuk ke kamar pasien itu. Malah ngobrol. Seolah-olah ini adalah tempat mereka istirahat. Dan mereka memberitahu keadaan pasien yang darurat ke keluarga. Dan harus dioperasi. Biaya operasi sebesar 200 ribu pun harus dikeluarkan lagi. Orang-orang berlalu lalang. Kelihatan sangat sibuk. Tetapi di dalam kamar masih sama saja. Di luar kamar beda lagi. Benar-benar suatu pertunjukan yang bagus ya. Setelah 6 jam. Dokter memberitahu keluarga. Pasien sudah tidak tertolong lagi dan sudah meninggal. Lalu dia mengeluarkan selembar kertas pemberitahuan kematian. Membuktikan pasien itu sebelum diantar ke rumah sakit sudah meninggal. Dia mengancam dokter untuk tidak mengambil biaya pemeriksaan. Selembar kertas ini adalah bukti yang bisa menjatuhkan rumah sakit. Pria ini sebenarnya bukan keluarga si pasien. Melakukan pertunjukan ini untuk membantu keluarga mengambil kompensasi. Dan ingin membuat orang-orang itu merasakan rasanya penderitaan. Di bawah ancaman, Direktur Rumah Sakit pun tunduk. Dan memberikan kompensasi yang tinggi. Setelah pria itu mendapatkan kompensasi. Tidak memilih untuk melepaskan kejadian ini. Malah berbalik badan dan menyebarkan bukti itu. Dalam waktu sekejap pun banyak orang yang datang protes. Mereka membuat jalan di rumah sakit pun tidak bisa dilewati. Dan banyak yang menanyainya. Di dalam kerumunan, Direktur Rumah Sakit bunuh diri dengan tembakan. Berita ini pun menyebar. Dan mengusik ayah si Direktur yaitu Patil. Dia ingin balas dendam demi anaknya. Dan memeriksa CCTV mencari pria itu. Setelah menemukannya. Dia kaget dan tidak bisa memercayainya. Karena dia tidak hanya mengenal pria itu. Bahkan sudah membunuhnya 5 tahun yang lalu. Pria ini sebenarnya siapa? Nama aslinya adalah Adi. Seorang profesor di sebuah universitas. Setelah menikah, dia bersama istrinya pindah ke rumah baru. Setiap hari berlalu dengan mesra. Tapi masa indah itu tidak berlangsung lama. Rumah baru mereka adalah vendor properti yang tidak bermoral. Proyek yang dibangun malah menjadi hancur. Akibatnya, istrinya yang baru menikah dan hamil Pu meninggal. Adi tidak menerima kompensasi. Ingin menuntut vendor itu. Yang dipimpin oleh Patil tahun itu. Karena dia telah menyuap banyak penjabat. Dan tidak ada yang ingin memecahkan masalah ini. Dengan begini, Adi bertekad untuk membalasnya dengan cara yang sama. Dia memukul beberapa orang di tempat hingga terjatuh. Dan menghadapi Patil yang hampir jatuh ke bawah. Hatinya pun meluluh. Sekali aja dilepas itu suatu kesalahan. Patil diam-diam memukul dari belakang. Dan menyuruh bawahannya menelantarkannya di jalan. Untungnya ada segerombolan mahasiswa kedokteran yang menolongnya. Adi pun semakin membenci Patil dan orang-orangnya. Lalu dia mengubah namanya menjadi Gabar. Lalu mencari rekan-rekan untuk bergabung. Diam-diam mendirikan sebuah kelompok. Untuk menghukum penjabat yang korup. Setiap kali Gabar bertindak. Pasti akan mengirimkan sebuah CD ke pihak polisi. Dan berkata ke mereka dia akan turun tangan menghadapi siapa. Awalnya tidak ada yang percaya. Tapi keesokan harinya, pegawai pajak yang korupsi. Dibunuh dan digantung di depan alun-alun. Sejauh ini, semua pejabat yang korup merasa terancam. Takut mereka adalah target selanjutnya Gabar. Tidak ragu-ragu untuk mengungkap kesalahannya. Ingin masuk penjara dan minta bantuan. Karena yang ditangkap semua itu adalah koruptor. Jadi semua orang mendukung Gabar. Menganggap dia adalah seorang pahlawan kebenaran. Gejolak terus meningkat. Banyak pejabat tidak berani lagi mengorupsi uang. Bisnis Patil pun terpengaruh. Dengar-dengar Gabar sudah menangkap 10 koruptor. Jadi dia juga menangkap 10 orang yang paling jujur dan tidak pernah korupsi. Dan yang paling jujur itu. Ditendang jatuh dari atas gedung. Perilaku jahat itu benar-benar membuat Gabar marah. Dia menuliskan nama Patil. Di daftar buku kematiannya. Di saat yang bersamaan. Dan polisi yang bernama Kuldep di saat itu juga memerhatikan tentang masalah penangkapan itu. Meski kemampuannya luar biasa. Tetapi karena dia tidak punya uang untuk menyuap ketua. Sehingga dia menjadi supir polisi. Meski mempunyai cara untuk menemukan Gabar. Tetapi tidak ada yang ingin mendengar pendapat dari seorang supir. Karena itu dia hanya bisa diam-diam menyelidiki. Dan menggunakan kesempatan itu. Gabar tahu semua tentang pejabat yang korup. Pasti ada orang dalam yang membocorkan informasi itu. Kemudian melewati hubungan itu. Memeriksa pegawai yang jujur tidak pernah korupsi itu mempunyai kesamaan apa. Akhirnya menemukan bahwa mereka semua adalah satu alumni. Dan juga mencurigai Gabar. Juga alumni dari sekolah yang sama. Kuldep memberikan hasil pemeriksaannya ke ketua. Lalu mereka datang ke sekolah untuk mencari orang. Tetapi semua mahasiswa menghalang polisi untuk masuk. Karena jalan ini tidak bisa dilewati. Polisi menangkap keluarga para pegawai yang tidak korupsi. Dan memaksa memberitahu keberadaan Gabar. Tetapi mereka semua menerima apa saja hukumannya. Dan tidak ada satupun yang memberitahu keberadaan Gabar. Sesuai dengan peraturan hukum. Tindakan Gabar itu adalah suatu kejahatan. Tetapi orang-orang bersedia untuk peduli dan mencintai. Meski menderita tetap tidak akan berhianat. Gabar, satu kata ini. Merupakan harapan terakhir semua orang. Menghianatinya berarti sama dengan menghianati diri sendiri. Dan di saat yang sama. Patil merayakan pesta ulang tahun. Banyak orang yang datang menggunakan topeng muka dia. Gabar ternyata ada di tengah kerumunan orang-orang itu. Karena kegunaan topeng. Sehingga Gabar dengan mudah berjalan ke tempatnya Patil. Memberikan Patil kesempatan untuk menyerah. Adi balas dendam demi istri dan anaknya yang telah meninggal. Kali ini, hatinya tidak akan melulu lagi. Menyelesaikan masalahnya sendiri. Gabar pun ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Banyak orang melakukan pawai di jalan. Melakukan petisi ke presiden. Berharap untuk dibebaskan. Orang-orang mengelilingi mobil polisi yang akan membawa Gabar pergi. Alun-alun kehilangan kontrol. Polisi pun membiarkan Gabar untuk memperlihatkan diri. Dia menaiki atas mobil. Dan berbicara kepada masyarakat. Apa yang aku lakukan adalah benar tetapi dengan cara yang salah. Apa yang aku lakukan adalah benar tetapi dengan cara yang salah. Jadi aku tetap ada salah. Yang penting dunia masih ada tersisa rasa kebenaran dan keadilan. Satu Gabar terjatuh. Masih ada berjuta-juta ribu gabar. Terakhir Adi meninggal karena digantung. Negara ini juga sudah mengantarkan. Kurang dari kurang dari keadilan lebih besar dari lebih besar dari penjahat yang menanggung lebih dari 10 nyawa. Pada kesempatan diadakan di pengadilan. Masyarakat ramai-ramai melakukan petisi deminya. Terima kasih telah menanggung.